Selamat pagi lor, salam kopi hitam Saya punya pengalaman yang unik atau yang baru saya tahu dan real Di kebun durian Sultan Jepara ini ada 320 pohon durian lebih Dan saya menemukan sesuatu informasi Dimana ada satu jenis pohon durian yang memiliki daya tahan yang sangat kuat Apa itu? Ikuti terus video ini Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Ya lor Ini adalah pohon durian bawor Dan beberapa disana ada durian musangking Serta ada juga durian oce Jumlahnya disini ada 50 durian oce dan 150 durian bawor Serta sisanya musangking Itu plus minus ya lor ya Karena terjadi penambahan bibit yang mati Terus kemudian ditambah lagi bibit yang baru Nah ini lor saya mau cerita Dari 3 jenis kualitas bibit ini ada 1 jenis bibit yang memiliki daya tahan yang luar biasa dibandingkan dengan 2 jenis bibit yang lainnya Ini ada disini ya lor yang terjadi di kebun durian Sultan Jepara ini ya Saya menemukan untuk bibit durian bawor mungkin jumlahnya lebih banyak ya itu ada 150an lebih Itu saya sering menemukan nah ini daun kuning ya Rontok dan ada beberapa yang sudah mati dan diganti Begitu juga dengan Durian musangking juga pernah Apa namanya Sudah terjadi penggantian bibit Dan saat ini masih ada beberapa yang daunnya menguning Yang ada di sebelah sana ya lor Dan kebetulan ini saya ada di wilayah durian oce Nah ini wujudnya durian oce seperti ini Ya seperti ini Untuk lebih detailnya akan saya lebih dekatkan Durian oce itu wujudnya seperti ini ya Dia memang tinggi Durian oce itu tinggi Tapi dia memiliki karakteristik batang yang lemas Eh lemah gemulai Ya gitu ya Enggak seperti durian bawor yang terlihat sangat kuat Ya ini durian oce Memang batang-batangnya seperti ini Lemas Kayak dianggap Pertumbuhannya kurang maksimal kayak gitu Memang karakteristiknya seperti ini dia ya Daunnya yang kurang hijau Coba kita tengok yang sebelah sana Sama 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 lor Ini sama 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 Oh Seperti ini Tidak rimbun Tidak rimbun seperti durian bawor ataupun durian musangking Yang ada di sini ya lor ya Yang ada di kebun durian Sultan ini ya Tetapi saya menemukan tidak ada satupun dari 50 bibit itu yang mati Terus gimana Itu kan Itu yang membuat saya Memiliki prediksi bahwa durian ini memang memiliki ketahanan yang Lebih daripada dua jenis durian yang lainnya Nah Meskipun kondisinya itu Lemes Dipandang itu lemes Karena tidak rimbun Tidak Tidak memiliki karakteristik daun yang Hijau Ke arah hitam-hitaman Tapi dia Sangat kuat Maksudnya daya tahan untuk hidupnya Tinggi Kenapa seperti itu Ya tadi saya sudah bilang Dari 50 bibit yang kita tanam Tidak ada satupun bibit yang Mati Kalau bawor Sudah ada beberapa yang mati dan disulami Musangking juga Sudah ada Tapi Alhamdulillah untuk durian Oce ini Tidak ada satupun yang mati Belum ada yang disulami Namun yang memang seperti ini Pertumbuhannya Apa ya Nah kalau dilihat Mata itu Kalau disandingin sama Durian bawor yang sama-sama Tunggu Itu memang Lebih Sedap dipandang bawornya Karena Bawor itu Kalau Apa namanya Tunggu nya bagus ya Seperti ini Rindang Batangnya Daunya Daunya Lebat Atau Rengket Kayak gitu Daunya banyak Tapi kalau yang ini Memang Kayak Sotang atau Tangke nya itu Panjang-panjang Tapi daunya Tidak begitu Lebih Lebat Sampai Si owner ini Bilang Nanti kalau Muncul Buahnya apa Kuat Apa ya Menahan Atau Sebagai Tempat untuk berbuah Nah itu ada pertanyaan dari Ownernya seperti itu Kita lihat aja nanti Seperti apa Kalau sudah berbuah Saya nggak bisa Jawab itu Karena Saya juga belum Pernah merasakan Durian Oce Seperti apa Rasanya Oke Terima kasih Dulurku semua Cukup Sekian video Di pagi ini Kita ada di Kebun Durian Sultan Jepara Maaf Ada banyak SMS yang Masuk Atau WA yang masuk Karena ini Kamera HP ya lor ya Oke terima kasih Salam Kopitan Jangan lupa bantu like Comment Dan Subscribe & KSet Kaper ę